Oke selamat datang di channel video on the road video tentang perjalanan keren dan menarik dapatkan infonya dan nikmatikan dan alamnya jangan lupa untuk like share dan subscribe sangat luar biasa ini kita berada tuh jalan di Karnagrek ini ya sebelah kiri kita bisa melihat tebing yang sangat ke depan nanti sebelah kiri ya perbatasan ya kalau kita ke depan itu itu dari Karnagrek ya yang dari Karnagrek terongan apa-apa kenal yang di atas ini agar kereta ya ini ada tebing yang sangat unik ya bagus masuk ke Kabupaten Bandung selamat datang di Kabupaten Bandung sekali ya biasanya di kanan kiri di kiri terkenal di Bandung ya Oke selamat pagi selamat datang di channel BW on the road di sini saya masih bersama Mister Oktah ini tadi perjalanan dari kota Garut kita akan menuju ke Bandung Cianjur ini nanti akan melewati terowongan naksek ya terowongan yang sangat terkenal yakin mungkin dengan bahan-bahan pilihan memberikan tampilan dan personal pemandangan alam yang sangat luar biasa ini kita berada di area pegunungan ya biara pegunungan hampir masuk atau mungkin sudah masuk di di jalur lingkar nagrek ya ini jalanan naik berkelok kiri kanan dengan pemandangan alam pegunungan yang sangat indah dan menarik jangan lupa untuk like video ini share atau bagikan ke teman atau saudara melalui sosial media untuk berbagi pengalaman silahkan komen untuk perkembangan channel BW on the road dan tidak lupa saya ingatkan agar bisa mendapatkan update terbaru video dari BW on the road silahkan subscribe channel ini caranya sangat mudah cukup lihat di bagian kanan bawah video atau di bawah video ada tulisan subscribe silahkan klik gratis selamanya gratis ya nah ini kita mulai mulai lagi jalanan naik kiri kanan kita bisa melihat ya pepohonan yang sangat indah ini tadi ada yang pesut orang bersepeda ya karena jalannya naik jadi tidak dinaiki sepedanya nah ini kita akan melewati sebuah tepik ya tepik yang dibelah untuk jalan lingkar nagrek ini ya sebelah kiri kita bisa melihat tepik yang sangat bagus sebelah kanan di sini harus sangat rame ya baik dari arah yang kita lalui maupun dari arah depan kita bisa melihat sangat rame ya sebelah kiri kanan adalah teping teping yang dibelah untuk jalan lingkar nagrek Hai jalanan sangat indah sekali ya di depan ada tubuh perbatasan ya selamat ya selamat jalan selamat jalan karena kita dari garut kita menuju ke tandung kanan kiri ya kita bisa melihat ya menjual ke makanan minuman atau mungkin sebetulnya untuk ngopi tapi untuk ngopi mungkin areanya kurang mendukung ya untuk parkirnya ya karena terlalu mepet dengan jalan di sebelah kiri kita bisa melihat ya tambah ban tengkel dan sebelah kiri ini rame ini ada rumah makan di rumah makan kenanga ya sebelah kiri jadi jangan khawatir ya mudah lapar seperti saya ini ya ini sebelah kiri juga ada ya rumah makan ajaun warung nasi ajaun ya saat rame ini sebelah kiri ini juga ada rumah makan lagi ya ada musolanya ada tempat parkir luas ya ini jalanan masih di pegunungan ya jalan berkelok naik turun dengan pemandangan di kiri dan kanan kepohonan pohonan pohon bambu sebelah kiri ini ya tempat menjual es kelapa muda kopi ini kalau ingin istirahat ya bisa parkir untuk minum kopi atau melepas lelah sekali lagi ini tadi perjalanan dari Garut akan menuju Bandung Cianjur nanti kita akan melewati terowongan nagrek ya ini rumah makan lagi albasari ya warung nasi kasunda ya ini kita tetap masih melewati pergunungan Garamaga Sundaristo 5 km lagi SPBU lingkar nagrek ya ke depan nanti sebelah kiri ini sebelah kiri cukup dalam ya tapi ada perumahan ini kita jalan jalannya emang agak menurun tapi perlu ekstra hati-hati saya ingatkan bagi pengendara yang akan melewati jalur lingkar nagrek ini ya cek kondisi kendaraan dan dan lain-lain agar terindah dari hal-hal yang tidak diinginkan ya ini adalah jalur percabangan ya perbatasan ya ini kalau kita dari depan itu itu dari nagrek ya yang dari Malangpung kalau dari Bandung mau ke Garut lewatnya gitu kalau lurus ke Malangpung ya ini sebentar lagi ya kita akan sampai di terowongan nagrek ya terowongan yang sangat terkenal terowongan yang kokoh menarik ya ini jalan agak menikung naik sebelah kiri kita bisa melihat ya banyak sekali ya bandiwami baso es kelapa muda kopi ya ini yang tertip berlalu lintas ke bawahan ini selalu hati-hati ya ya ini kita udah hampir sampai di kerowongan nagek kerowongan yang sangat terkenal pemandangan sangat indah ini di area pegunungan ya ini sebelah kanan kiri kita bisa melihat ya ini sangat indah sekali lagi saya ingatkan sebelum melakukan perjalanan dengan mobil atau motor melalui jalur ini cek kondisi kendaraan ban rem dan lain-lain jangan-jangan lupa cek surat-surat berkendara muda akan tertip berlalu lintas untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya ini jalur menikung naik pemandangan alam saat indah ada sebelah kanan kita bisa melihat sebelah kiri ini di depan kita bisa melihat kereta api ya nanti kita akan lewat di bawahnya ini kebetulan kereta apinya tidak lewat ya lagi ngambek belum jagaannya belum jamnya ya di sebelah kiri banyak sekali ya tempat-tempat untuk istirahat yang untuk sekejar kopi atau beli es kelapa muda atau mie ya ini ya di atas kita bisa melihat ya itu adalah rel kereta api ya dari Jawa Tengah menuju Bandung ya ini kita akan melewati jembatan yang sangat unik ya sangat indah ya di atas ini adalah rel kereta api jika kita berjalan dengan kereta api dari Jawa Tengah dari Bandung akan melewati tersebut ya ini jalanan naik bergelok sebelah kanan kita bisa melihat pandangan yang indah sebelah kiri juga ya di depan ya pemandangannya sangat indah sekali Darmada Sundaristo 2 km lagi ya ya di depan kita bisa melihat pengendara ya ya ini ada teping yang sangat unik yang bagus tetap tonton video ini sampai selesai ya karena kita akan disubi pemandangan alam yang sangat indah yang tidak bisa kita lupakan ya di depan ya kita sudah bisa melihat ya teping yang akan masuk ke terowongan agreg bentar lagi ya bus dan truk gunakan lajur kiri ya sebelah kiri kita masih bisa melihat penjual-penjual es kerapa muda kopi ya di depan kita bisa melihat ya terowongan agreg kabupaten bandung selamat datang di kabupaten bandung ya ini kita masuk di terowongan agreg ini ya keluar 100 meter ya ini ya sangat bagus sekali ya biasanya di kanan kiri di kiri biasanya ada banyak istirahat ada yang jualan minuman yalah terowongan agreg dibuat sepertinya dengan beton ya beton yang sangat kuat ini ya ya bentar lagi kita akan keluar dari terowong agreg ya terowong yang sangat terkenal di bandung ini kita sudah keluar dari terowong agreg kita di subwi pemandangan alam yang sangat indah ya sebelah kiri dan kanan Kita bisa lihat ya Sangat indah Dan menarik Kurangi kecepatan Keluar masuk ke dalam proyek Nah itulah di depan Pemandangan sangat indah Sangat menarik, sangat elok Sangat cantik, secantik istri saya Ya di depan ya Jalanan menurun dan menikung ya Sekali lagi saya ingatkan Cek kondisi kendaraan Sebelum melakukan perjalanan Jangan lupa cek kelengkapan surat-surat Berlalu lintas Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Awas tikungan tajam ya Ini ada tanda SPBU Di sebelah kanan Sebelah kiri juga ada tanda masjid SPBU Lingkar Nagrek Rest area paling luas Nah ini SPBU Lingkar Nagrek Di sebelah kiri ini ya Ya ini ya Sangat bagus Ini juga parkir Ada parkir mungkin yang terlihat Toiletnya juga bagus Di depan kita bisa melihat pemandangan yang sangat-sangat indah ya Ini Sunda men Nah pemandangannya sangat indah Ya sebelah kiri Belah kanan Oke ya itu tadi ya Jalur Lingkar Nagrek Kalau ini nanti kita lurus Sampai di Raca Ranca Ekek Ranca Engkek ya Ini tadi perjalanan dari Garut Melewati jalur Lingkar Nagrek Melewati terowongan Nagrek ya Terowongan yang sangat terkenal Oke Tonton video Lainnya Dari channel Karena videonya menarik-menarik Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Oke terima kasih Selamat pagi Itu saya selalu buat kita semua Selamat pagi Selamat pagi